Pemirsa pelaku AG menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penganiayaan David Ozora. Jaksa penuntut umum menghadirkan tersangka Mario Dendi dan tersangka Shane Lucas sebagai saksi. Jaksa juga menghadirkan sejumlah saksi lainnya. Sidang dikelar secara tertutup karena pelaku AG masih di bawah umur. Tiga agenda sidang yaitu pemeriksaan saksi ahli yang memberatkan, pemeriksaan saksi ahli yang meringankan, dan pemeriksaan pelaku AG. Pemirsa sidang terhadap anak AG masih berlangsung. Dalam sidang yang berlangsung tertutup ini terjadi sejumlah hal yang menarik dan langsung saja kita bergabung dengan rekan Sinedine Duhan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam Duhan, apa saja poin-poin menarik yang terjadi di sana? Silahkan Duhan. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Baru saja berakhir proses persidangan terhadap anak AG. Di mana anak AG ini merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya yaitu Mario Dandi terhadap David Ozora. Uniknya persidangan dimulai tadi pesedak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dan berakhir pada pukul 21 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana persidangan berlangsung selama 12 jam. Dengan jaksa penuntut umum menghadirkan 10 orang saksi dan 3 orang ahli. Di mana sejak pagi tadi ke 10 orang ini dan juga 3 orang ahli telah dimintai keterangannya dalam persidangan. Dan ini juga berarti jaksa penuntut umum sejak kemarin telah berhasil menghadirkan 15 orang saksi dan juga 4 orang ahli. Lalu juga di antara 15 orang ini salahnya terdapat 2 tersangka lainnya yaitu Mario Dandi dan juga Sean Lukas yang hadir sejak pukul 9 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan keluar atau selesai menjalani proses persidangan pada pukul 17 lebih 20 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana tadi juga kami sempat berbincang bersama penasihat hukum dari Sean Lukas yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa perbedaan keterangan antara Sean Lukas dan Mario Dandi. Salah satunya adalah Sean Lukas menyebutkan bahwa dirinya melakukan hal tersebut dikarenakan dirinya merasa tidak enak kepada Mario Dandi. Karena Mario Dandi pernah membenarkan atau membetulkan motor dari Sean Lukas. Lalu tim penasihat hukum dari Sean Lukas juga menyebutkan bahwa adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap Sean Lukas. Ada pun beberapa hal yang disampaikan oleh orang tua dari Sean Lukas adalah dirinya menyebutkan bahwa menunggu permintaan maaf dari pihak keluarga dari Mario Dandi. Di mana dirinya sempat menghubungi ayah dari Mario Dandi yaitu Rafael Aluntrisambodo namun hingga saat ini masih belum mendapatkan respon. Kami pun tadi sempat mendapatkan informasi dari pihak pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa tim penasihat hukum dari anak AG atau anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus ini menyediakan atau memanggil juga 4 orang saksi yang meringankan di mana 2 orang merupakan saksi dan 2 orang merupakan seorang ahli. Namun hingga saat ini pun kami masih belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut mengenai siapakah 2 orang saksi dan 2 orang ahli yang dihadirkan oleh tim penasihat hukum dari anak AG. Ada pun agenda lanjutan dari persidangan anak AG atau anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dilaksanakan besok di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan untuk membacakan tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap anak AG. Persidangan masih belum ditentukan jam berapa pastinya namun dipastikan persidangan akan dilaksanakan secara tertutup. Untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda, Windy dan juga pemirsa untuk itu kembali ke studio. Sini Dinduan, terima kasih atas laporan Anda langsung dari pengadilan Negeri Jakarta Selatan.